selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati M M M B Baju Bozan V V Siot Sidotan Surat S S S I I am Ullat U U Siot Jau Juli Z Z Siot Charger Change C C Q Q Kind Q 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 Hari Hias H H Kemudian kita review Bacim Ganteng Mantap GAN GAN Bali Betul Bal Bal Jambu Sumbu Jam Jam Singkong Kong 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 Agak Agak Gerak Kak Kak Ini seperti tertutup disini Ek Kemudian Kenap Mantap Nap Berat Berat Silat Pantat Dangdut Semuanya bunyi Et Oke, mari kita baca suku kata dalam bahasa Korea Lat It At At It Cat Et Semuanya bunyi Et Oke Baik Perbedaan Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perbedaan pengucapan Sekarang mari kita ulang kembali ya Perbedaan pengucapan Mari kita coba baca kosa kata ikuti saya Kong 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 Kori 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 Dan Kong Pertama Kong Yang artinya bola Kong Kong Kemudian Kong Yang artinya kacang Kong 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 Ikuti saya Tal 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 Nah, beda konsonan saja Tapi artinya beda banget ya Untuk Tal Artinya bulan Untuk Tal Artinya topeng Untuk Tal Artinya anak perempuan Jadi ketika mengucapkan bahasa korea Harus perhatikan pengucapannya Supaya kita Tidak Ada Miskomunikasi Sekarang Saya coba menggunakan tisu Tidak Tidak Teman-teman juga ikuti saya ya Pertama Tal Tal Yang artinya bulan Tal Tal Kedua Tal Yang artinya topeng Tal 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 Kemudian Tal Yang artinya anak perempuan Tal 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 Ikuti saya Pal 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 Tidak Tidak Tan Tidak 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 Pertama Pal Yang artinya kaki Pal 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 Tidak 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 Tangan, yang artinya tangan, pal. Pal, pal. Seperti ini. Selanjutnya, siot dan sang siot. Ikuti saya, sayo. 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 Pelafalan sang siot lebih kencang daripada siot biasa ya. Baik. Berikutnya, siot, siot, sang siot. Baik. Ikuti saya, sayo. 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 Pertama, sayo. Yang artinya tidur. Sayo. Sayo. Kemudian, sayo, yang artinya melempar. Sayo. Sayo. Ketiga, sayo, yang artinya asin. Sayo. Sayo. Berikutnya, kita bicarakan sistem pelafalannya. Apa itu sistem pelafalan? Mari kita lihat slide berikutnya. Pertama-tama, saya coba membaca dua kosa kata ini. Teman-teman dengarkan dengan baik. Bagaimana? Bagaimana dalam dua kosa kata ini banyak kiyok ya? Apakah semua kiyok bunyinya sama? Coba dengarkan satu kali lagi. Saya baca satu kali lagi. Nah, banyak orang asing, bukan orang Korea, bilang ka ini terdengar ka. Kemudian, saya coba baca kosa kata ini lagi. Ko-gi. Bagaimana? Nah, banyak orang asing yang bilang ko terdengar ko. Tapi, ki ini terdengar ki, seperti ini. Jadi, ko-gi, seperti ini terdengarnya katanya orang asing. Saya coba baca lagi. Kabang. Kabang. Ko-gi. Ko-gi. Bagaimana terdengarnya seperti ini? Mungkin ada yang iya, ada yang tidak ya. Nah, kita coba cek contoh yang lain. Dengarkan dulu, teman-teman. Ko-ri. Ko-ri. Ko-gung. Ko-gung. Bagaimana? Saya baca satu kali lagi. Ko-ri. Nah, banyak orang asing, bukan orang Korea, bilang terdengar ko-ri. Seperti ini. Kemudian, saya coba baca kosa kata yang dibawa lagi. Ko-gung. Ko-gung. Bagaimana? Nah, banyak orang asing yang bilang ko terdengar ko. Tapi, kung terdengar kung, seperti ini. Oke, saya coba baca satu kali lagi. Ko-ri. Ko-gung. Kenapa terdengar seperti itu ya? Saya jelaskan sekarang. Apabila ki-yok adalah konsonon pertama, maka dirafalkan ke. Namun, apabila ki-yok berada di tengah vokal seperti ini, maka dirafalkan ke. Seperti kosa kata yang dibawa. Tapi, ini lucu, teman-teman. Meskipun, pelafalan dua kosa kata ini terdengar seperti ko-ri, ko-gung bagi orang asing yang belajar bahasa Korea, orang Korea sendiri tidak merasa melafalkan seperti itu. Saya pun sama. Kenapa ya? Mungkin hal itu terjadi karena sistem pelafalan yang berbeda. Semua bahasa mempunyai sistem pelafalan masing-masingnya. Jadi, kalau belajar bahasa lain, awalnya pasti merasa susah dengan pelafalannya. Contohnya, banyak orang Korea susah membedakan pelafalan ini sama ini. Saya juga masih susah. Meskipun, dalam bahasa Korea, ada kalanya ada perbedaan pelafalan tergantung dari posisinya, jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Teman-teman akan semakin terbiasa selagi menghafal kosa kata dan mempelajari bahasa Korea. Baik, masih ada beberapa tema lagi. Kita coba belajar pacim ganda, membaca antar suku kata dan nama huruf Korea. Sekarang, mari kita belajar pacim ganda dulu. Teman-teman, perhatikan suku kata ini. Ada pacim yang terdiri dari dua konsonan yang berbeda, seperti ini. Meskipun demikian, hanya salah satu konsonan saja dilafalkan. Jadi, ini dilafalkan seperti man. Man. Teman-teman, coba dengarkan dulu. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Em. Sentan-teman, bosan. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Tidak, bosan. Untuk bacim ganda, hanya salah satu konsonan saja dirafalkan, seperti tak. Mari kita baca bersama-sama, ikuti saya, tak. 목, up, anta, nolta, jemta, makta. Kita ulang kembali. Tak, mop, up, anta, nolta, jemta, makta. Seperti ini, hanya salah satu konsonan saja dirafalkan. Wah, banyak murid saya yang tanya seperti ini, kusem kan satu konsonan saja dirafalkan, kalau begitu gimana kami tahu? Ada aturannya enggak? Teman-teman, sayang sekali, tidak ada aturannya. Oke, kalau begitu, mari kita lihat slide berikutnya. Ini kosa kata-kosa kata yang mengandung bacim ganda. Wah, banyak sekali ya. Tapi, tidak ada aturannya. Karena itu, harus dihafalkan saja semua. Tapi, jangan khawatir, jangan menyerah dulu, teman-teman. Jadi, setiap level, teman-teman hanya akan belajar beberapa kosa kata saja. Jadi, ke depannya akan dipelajari pelan-pelan. Jadi, tidak akan susah. Nah, lima kosa kata ini sering muncul di tingkat dasar. Saya coba baca ya. Seperti ini, ketika dirafalkan, dibaca satu konsonan saja ya. Baik, kalau begitu, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, perhatikan slide ini. Jika bacim ganda diikuti vokal seperti ini. Vokal maksudnya diikuti sama ieng, maka yang di kanan. Oke. Disuarakan sebagai konsonan awal suku kata yang ada di belakangnya. Maksudnya, mari kita baca bersama-sama. Teman-teman, sambil lihat yang di bawah ya. Ikuti saya. Ok, seperti ini. Nah, ketika dibaca yang kanan, antara bacim ganda yang kanan, nah kecuali ini ya, itu naik. Lalu, dilafalkan. Il-gho-yo. Op-so-yo. Dol-po-yo. Ma-na-yo. An-ca-yo. Seperti ini. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan kata ma-na-yo. Kalau bacimnya ni-en-hi-et, hi-et-nya selalu tidak dirafalkan. Selalu. Jadi bukan ma-na-yo. Ma-na-yo saja. Oke. Nah, mari kita baca bersama-sama lagi. Ikuti saya. Il-gho-yo. Op-so-yo. Nol-bo-yo. Ma-na-yo. An-ja-yo. Baik. Tema berikutnya adalah membaca antar suku kata. Temanya masih sama dengan yang slide sebelumnya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Saya coba baca dua kosa kata ini dulu ya. Ba-bel. Bo-go-yo. Bo-go-yo. Oke. Kalau bacim diikuti vokal. Vokal maksudnya yang terdiri dari konsonan i-eng dan vokal. Itu bisa disebut vokal juga ya. Maka bacim tersebut disuarakan sebagai konsonan awal suku kata yang ada di belakangnya. Maksudnya ini naik lalu di-lafalkan. Seperti pa-bel. Bo-go-yo. Seperti ini. Oke. Kalau begitu mari kita baca beberapa contoh. Baik. Ikuti saya. If answer you. If answer you. 음악 들어요 집에 할아버지 할아버지 이름이 좁아요 좁아요 고소 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 없어요 없어요 넓어요 넓어요 많아요 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 안요 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 고소 오케이 고소 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 ize Untuk kata vokal bahasa koreanya Moem Kalau kata konsonan bahasa koreanya Jaem Oke Teman-teman ikuti saya Moem Moem Chaem Chaem Oke Nanti kalau teman-teman coba lihat buku grammar korea Mungkin anda bisa menemukan kosa kata ini Moem Chaem Jadi lebih baik dihafalkan dulu Oke Oke Sekarang Mari kita belajar Nama konsonan Oke Sebelum-sebelumnya saya sering sebutkan Nama konsonan-konsonannya Apakah teman-teman masih ingat Oke Mari kita cek bersama-sama Nama konsonan ini apa Iya Betul sekali Nama konsonan ini adalah Giyok 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 Ikuti saya Giyok Selanjutnya Nih-en 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 Ikuti saya Nih-en Berikutnya Dih-en Berikutnya Dih-et Dih-et Ikuti saya Dih-et 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 Kemudian Liyel Liyel Ikuti saya Liyel Berikutnya Dih-et Mie-em Mie-em Ikuti saya Mie-em Mie-em Selanjutnya, ㅂ Ikuti saya, ㅂ Kemudian, ㅅ Ikuti saya, ㅅ Selanjutnya, ㅇ Ikuti saya, ㅇ Berikutnya, ㅈ Ikuti saya, ㅈ Kemudian, ㅊ Ikuti saya, ㅊ Kemudian, ㅊ Ikuti saya, ㅊ Berikutnya, ㅌ Ikuti saya, ㅅ Selanjutnya, ㅍ Ikuti saya, ㅅ Kemudian, ㅅ Ikuti saya, ㅅ Ikuti saya, ㅅ Ikuti saya, ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ Ikuti saya, ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ Ikuti saya, ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ Ikuti saya, ㅅ ㅅ ㅅ Baik Perutama, ㅅ ㄱ ㄱ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ Kalau ini, ㅅ Kalau ini, ㅅ Berikutnya, ㅅ ㅅ Selanjutnya, ㅅ ㅅ Kemudian, ㅅ ㄹ Selanjutnya, ㅅ ㄹ ㄹ Kemudian, ㅅ ㄹ ㄹ Lalu, ㅅ ㄹ ㄹ Berikutnya, ㅅ ㄹ ㄹ Kemudian, ㅅ ㄹ ㄹ Selanjutnya, ㅅ ㄹ ㄹ ㄹ Oke Oke Sekarang, nama konsonon ganda ㄹ ㄹ ㄹ Berikutnya, adalah ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ Selanjutnya, ㄹ 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 Wow, pelajaran hanggul sudah selesai. ㄹ ㄹ Tepuk tangan. Bagaimana, teman-teman? Susahkah? Tapi teman-teman, sudah bisa menulis nama Opa Korea ya. Sebelum mulai belajar bahasa Korea, teman-teman harus bisa menguasai hanggul ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan nonton video lagi. Semuanya semangat belajar. Semoga kita bisa bertemu lagi di online kelas ya. Teman-teman semuanya stay safe ya. 안녕히 계세요. 감사합니다.